Chong Ho Akyam jilid 22. Makin gelisah hatinya memikirkan keselamatan England dan orang-orang lain yang mendatangi Ban Mo Chu. Ia cepat melompat, memanggil-manggil para petani yang tadi lari cerai berai setelah terjadi pertempuran hebat. Sudah tidak ada orang jahat lagi. Mayat-mayat itu perlu segera dikubur, kalau tidak, akan membusuk dan akan meracuni daerah ini. Harap saudara-saudara mengumpulkan teman-teman untuk mengurus dan menguburnya. Aku hendak menyusul kawan-kawan ke Ban Mo Chu. Setelah berkata demikian, pemuda ini cepat berlari kencang mengejar Kui Bo Tai Ho dan empat orang pelayannya. Ia tidak pedulikan lagi kakek gundul tadi. Kalau saja Willy Long mengikuti perjalanan kakek gundul ini dan melihat putrinya, tentu pemuda itu akan mengalami kekagetan yang hebat. Willy Long mengerahkan kepandainya untuk mengejar Kui Bo Tai Ho, akan tetapi karena yang dikejarnya juga bukan sembelarang orang, maka ketika ia tiba di pantai, ia melihat Kui Bo Tai Ho dan empat orang pelayannya itu telah naik sebuah perahu mewah yang sudah mulai bergerak ke tengah lautan pula. Di atas perahu itu ia hanya melihat empat orang pelayan kembar yang gemuk-gemuk tadi, yang berdiri memandang kepadanya sambil tertawa-tawa cekik ikan dan menuding-nuding dengan telunjuk seakan-akan mentertawakannya. Willy Long membanting kaki saking gemasnya, kemudian mencabut sebatang tonggak yang agaknya tadi dipakai untuk mengikat perahu. Tunggu dulu teriaknya dan pemuda perkasa ini mengejut tubuhnya melompat kaca depan. Seperti seekor burung melayang, tubuhnya meluncur ringan dari pantai, mengejar perahu. Akan tetapi jarak antara pantai dan perahu itu sudah terlampau jauh maka lompatannya yang hebat ini tidak bisa mencapai perahu. Hal ini sudah diperhitungkannya, maka ia segera melempar tonggak tadi ke atas air dan ketika kedua kakinya turun, ia menginjak tonggak yang terapung itu dan mengejut lagi memergunakan tonggak sebagai dasar loncatan. Dengan kera demikian ia bisa sampai di perahu. Hebat sekali, pemuda ganteng, tapi tidak boleh, naik ke perahu empat orang nenek kembar itu berkata dan bagaikan di komando saja, tangan mereka dengan gerakan sama menyambit sebuah kimchi piau, senjata rahasia seperti uang logam, ke arah tubuh William yang masih melayang ke arah perahu itu. Serangan ini benar-benar berbahaya sekail tubuh yang sedang melayang dalam loncatan itu mana bisa mengelak? William yang melihat serangan ini, menguluri angan dan berhasil menyampok dua buah matu uang, akan tetapi yang dua lagi ia biarkan mengenai dada dan perutnya setelah ia mengerahkan luakang menghentikan jalan darah dan memikin kebal dada dan perutnya. Dengan demikian, dua buah senjata rahasia itu mental ketika menyentuh kulit dada dan perutnya, dan hanya memikin bolong pakaiannya saja. A. Y. A. 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 Hi hai sekali, pemuda ganteng, perlu lekas. Laporkan Taihou empat orang wanita itu serentak berlari memasuki bilik perahu yang dicat merah. Siluman-siluman jangan lari William membentak. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika kedua kakinya turun ke atas perahu, baru saja dua kaki itu menyentuh papan perahu dan ia masih menjaga keseimbangan tubuhnya, secara mendadak perahu itu terguling ke kanan seperti roboh terkena serangan hebat dari bawah perahu. Selaka William berseru keras. Hal ini sama sekali tak pernah ia sangka-sangka, karenanya ia menjadi kaget dan bingung. Daripada terguling bersama perahu dan ada bahaya tertindih, ia malah melompat ke kiri dan menceburkan diri ke dalam air. Biarpun bukan seorang ahli, akan tetapi kalau hanya berenang saja William juga dapat maka ia tidak takut-takut melompat ke dalam air melihat perahu itu roboh. Aneh bin ajaib. Perahu yang tadinya mendadak terguling roboh ke kanan itu kini tiba-tiba dan serentak bisa bangun lagi. Dan munculah kui bo tai hou di atas dek diilingkan oleh empat orang nenek dan delapan orang pelayan yang muda-muda dan cantik-cantik. Hihihi, aduh lucunya, ada ikan bagus, tak ada buntutnya. Empat orang nenek itu mengejek William yang masih menggerak-gerakan kaki tangannya di dalam air untuk menjaga tubuhnya jangan sampai tenggelam. Delapan orang pelayan yang berpakaian serba hijau dan serba merah menutupi mulut dengan ujung lengan baju menahan ketawa. Mereka ini selain cantik-cantik jelita, juga gerak-gerik mereka halus dan sopan seperti putri-putri istana saja. Tangkap ikan itu, terdengar kui bo tai hou memerintah dengan suara halus. Ikan liar itu, berbahaya dan kuat, kalau akan ditangkap, sebaiknya menggunakan jala emas. Kui bo tai hou mengangguk setuju dengan mati masih menatap tajam ke arah William. Empat orang nenek kembar itu segera berlari masuk dan tak lama kemudian keluar lagi membawa sebuah jala yang terbuat daripada benang halus berwarna keemasan. Atas isyarat kui bo tai hou, mereka lalu melempar jala itu ke arah WLL, Ong sambil tertawa-tawa dan memegangi ujung jala yang merupakan tali panjang. William boleh menjegoi di daratan, akan tetapi di dalam air kepandainya terbatas, tak banyak bedanya dengan orang biasa. Ia tadi mendongkol bukan main ketika melihat perahu itu tiba-tiba bangun lagi dan taulah ia bahwa ia telah ditipu mentah-mentah, bahwa perahu tadi miring bukannya akan roboh tenggelam melainkan sengaja dimiringkan oleh orang pandai dari dalam perahu. Orang sakti seperti kui bo tai hou tentu saja sanggup melakukan hal ini. Sekarang, tidak ada lain jalan baginya kecuali menyerah saja. Ia takkan melawan sampai ia dinaikkan ke dalam perahu. Karena itu, biarpun menjadi bahan tertawa dan diperlakukan seperti seekor ikan yang dijala dari perahu, pemuda ini hanya menggigit bibir menahan kemarahannya, dan menyerah saja ketika tubuhnya dijatuhi jala kemudiannya dikerak naik ke atas perahu seperti seekor ikan. Hai hai hai, dapat ikan alangkah gantengnya ikan ini tentu enak. Dagingnya berikan saja kepada kami demikian. Empat orang nenek kembar itu berkata sambil cekik ikan dan menarik tali jala itu ke atas mengerak tubuh William yang berada di dalam jala. Akan tetapi, ketika jala itu sudah tiba di tengah-tengah antara pinggiran perahu dan air, tiba-tiba Kui Bo Tai Ho memberi isyarat supaya pengerakan itu jangan dilanjutkan. Malah tali jala itu lalu diikatkan di atas dan dengan demikian William tergantung di tengah-tengah, di pinggir perahu. Eh, kenapa tidak dikerak terus seru pemuda ini yang mulai merasa bingung? Tidak ada jawaban dari atas kecuali suara ketawa cekik ikan dan ketawa halus merdu para pelayan muda yang mulai mengiringkan Kui Bo Tai Ho memasuki bilik perahu lagi. William menyumpah-nyumpah. Perahu itu tinggi sekali, berbeda dengan perahu-perahu biasa. Badan perahu itu dari permukaan air ada 3 meter lebih dan kini ia berada di dalam jala, tergantung antara air dan pinggir perahu, tak berdaya sama sekali. Ia tidak mau berusaha memberontak keluar dari jala itu karena kalau hal ini terjadi, berarti ia akan jatuh ke dalam air lagi. Daripada berenang dan ada bahaya dimakan ikan hiu, lebih baik berada di jala ini. Apalagi karena ia memang hendak keban mocu. Biarpun dalam keadaan tidak enak dan memalukan, ia sudah membonceng perahu orang ke pulau itu. Masih untung baginya bahwa benang-benang jala itu benar-benar luar biasa dan halus sehingga ia boleh duduk melenggut, terayun-ayun enak juga. Hanya satu hal yang amat mengganggunya, yaitu pakaiannya yang basah kuyuk dan tak lama kemudian setelah pakaiannya agak mengering, ia merasa seluruh tubuhnya kaku-kaku dan asin. Awas kalian nanti kalau sudah mendarat, pikirnya gemas. Sekarang ia tidak meragukan lagi bahwa wanita setengah tua yang cantik dan sikapnya agung itu tentulah Kui Bo Taihou. Diam-diam ia merasa heran. Tadinya, mendengar nama Kui Bo Taihou, permaisuri biang iblis, ia membayangkan seorang wanita yang amat buruk rupa dan menakutkan. Tidak taunya demikian cantik dan sikapnya seperti seorang permaisuri yang tulen. Girang hati Wiliong ketika akhirnya perahu itu berhenti di pinggir sebuah pulau. Ia masih mandah saja tidak melawan ketika jala itu disera turun. Akan tetapi begitu jala berikut tubuhnya dilempar ke atas pasir di pantai pulau itu, ia serem tak melompat berdiri. Ia melihat penyambutan yang mengagumkan terhadap Kui Bo Taihou. Di kanan-kiri berderet barisan wanita-wanita cantik dengan pakaian beraneka warna, merupakan gapura indah. Selamat datang Taihou yang mulia. Ban-ban SWE, hidup demikian pekek sambutan itu. Dan Kui Bo Taihou dengan langkah halus dan lenggang menarik menuruni anak tangga yang dipasang di pinggir perahu agar kaki wanita ini jangan terkena air laut. Wiliong sudah tak dapat menahan kesabarannya lagi ia merenggut jala itu dengan kedua tangan, lalu ditariknya agar benang-benang jala itu putus. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika benang jala itu mulur dan tidak mau putus. Ia menarik-narik lagi, mengerahkan tenaga, namun hasilnya sia-sia belaka. Benang jala itu tidak bisa ia putuskan dengan kedua tangannya. Wiliong mulai gelisah. Ia terheran-heran. Tenaga luekangnya sudah mencapai tingkat tinggi sekali. Benang baju pun sanggup ia menarik putus, masa benang biasa yang berwarna keemasan ini tak dapat ia memutusnya. Ia mencoba-coba lagi, tubuhnya meronta-ronta mencari jalan keluar, tetap saja sia-sia. Ia seperti ikan dalam jala yang dilempar ke daratan, meronta-ronta, bergerak-gerak hendak keluar. Tiba-tiba terdengar suara ketawa cekik ikan dan empat orang nenek kembar tadilah yang menertawakannya. Wiliong marah sekali. Dengan geram ia lalu menerjang maju dan mengamuk dari dalam jala. Empat orang nenek itu masih tertawa-tawa melihatnya, akan tetapi segera mereka lari tunggang-langgang ketika mendapat kenyataan bahwa amukan pemuda itu tak boleh mereka pandang ringan. Mereka hendak mengelak atau menangkis, akan tetapi entah bagaimana, tahu-tahu dua orang di antara mereka, yaitu 6 HWA dan si HWA sudah tak dapat mempertahankan diri dan roboh tertotok. Cepatung HWA menyambar 6 HWA dan pai HWA menyambar si HWA, dibawah lari menjauhi pemuda di dalam jala itu, lari menuju kepada Taihou untuk minta bantuan. Mendengar laporan mereka. Taihou mengerutkan kening dan dua totokan tangannya membuat 6 HWA dan si HWA terbebas dari pengaruh totokan. Kemudian Kui Bo Taihou menghampiri Will Young. Pemuda ini yang sudah marah sekali memaiki, siluman betina, apakah kau yang bernama Kui Bo Taihou beberapa orang pelayan wanita yang muda dan cantik menahan jerit kengeriannya mendengar ada orang muda begini tanpan berani menghina Taihou? Mereka maklum bahwa menyebut Kui Bo, biang iblis, di depan Taihou, berarti mencari kematian secara mengerikan. Mereka sudah berdebar menanti Taihou menjatuhkan tangan mautnya. Akan tetapi aneh. Setelah beberapa menit saling pandang tanpa berkedip, Kui Bo Taihou malah tersenyum dan mengangguk. Benar dugaanmu, orang muda yang berani, kau siapakah dan apa maksudmu memikin marah kami aku Tio Will Young, jawab Will Young singkat. Kui Bo Taihou kalau kau memang orang gagah, lepaskan jala ini dan mari kita berhadapan secara gagah, tidak curang wanita itu tersenyum dan semua pengikutnya memandang penuh kekaguman kepada pemuda di dalam jala itu yang begitu berani, begitu gagah dan begitu ganteng. Lepaskan sih gampang. Katakan dulu apa maksud kedatanganmu di perahu kami. Aku datang untuk minta kau bebaskan Nona Pui Englan yang kau culik, juga hendak menyusul rombongan paktian Kau Ijin yang kabarnya datang ke Ban Mocu untuk menolong Nona Pui. Tiba-tiba Kui Bo Taihou tertawa. Jarang wanita ini tertawa memperlihatkan giginya, dan sekarang ketika ia tertawa, Will Young harus mengakui bahwa wanita ini memang cantik sekali. Giginya masih bagus, kecil rata putih berkilat. Aneh, dalam ketawanya itu, Will Young melihat adanya bayangan iri hati yang besar di sudut Mocu Kui Bo Taihou. Semua orang tergila-gila kepada si hitam manis. Apa kau mencintai Lan Will Young terkejut? Pertanyaan yang sama sekali tak pernah diduganya akan keluar dari mulut ratu Ban Mocu ini. Ti, tidak. Kui Bo Taihou, alasan apa yang membuat kau majukan pertanyaan gila-gilaan ini kembali Kui Bo Taihou tertawa, kini lirih dan tidak menggerakan bibirnya. Kau memasuki jala emas adalah kesalahanmu sendiri, seperti ikan sudah masuk jala, mana bisa dilepas. Kalau ada kepandayan, boleh coba melepaskan diri. Will Young marah dan dari dalam jalannya ia menerjang maju, tak dapat melangkah leluasa hanya melompat bersama jalannya. Akan tetapi Kui Bo Taihou menggerakkan tangan dan di lain saat ia sudah memegang ujung jala dan memutar tali jala itu di atas kepalanya. Tubuh Will Young di dalam jala itu ikut terputar di udara, di atas kepala Kui Bo Taihou. Sambil tersenyum-senyum dan diikuti pandang macu kagum dari para pengikutnya, wanita ini berjalan terus sambil memutar-mutar jala berikut tubuh Will Young itu, seperti seorang anak nakal bermain main. Will Young mendongkol tak usah diceritakan lagi, akan tetapi apa dayanya? Ia berada di dalam sebuah jala yang luar biasa kuatnya, yang terbuat daripada benang-benang halus yang tak dapat diputus, dan selain itu berada dalam tangan seorang sakti yang berilmu tinggi lagi. Ia hanya mengharapkan akan dapat kesempatan bertemu muka dan bertanding secara seimbang dengan nantuban motu ini. Kui Bo Taihou membawanya terus ke taman bunganya yang hebat. Bukan hanya taman bunga, lebih patut dinamakan kebun raya, karena di situ selain terdapat seribu macam tanaman kembang serba indah, juga terdapat pohon-pohon besar segala macam yang tumbuh dengan megahnya, merupakan sebuah hutan kecil akan tetapi semua tanaman dan pepohonan teratur rapi. Dengan gerakan ringan seperti burung walet, Kui Bo Taihou melompat ke atas sebuah pohon yang besar dan tinggi, kemudian ia mengikatkan ujung jala itu berkali-kali ke sebuah dahan sehingga jala berikut tubuh wililong itu tergantung. Pemuda itu marah-marah dan menuntut supaya dilepaskan, namun percuma saja, Kui Bo Taihou hanya tersenyum dan berkata, Kau bocah nakal harus diberi hajaran biar kapok kemudian pergi dari situ melenggang memanas hati. Selagi wililong marah-marah dan tak berdanya seperti seekor burung dalam kurungan itu, tiba-tiba pohon itu dahannya tergoyang dan ia melihat seorang gadis melompat ke atas dahan di mana jalannya tergantung. Nona Englan wililong berseru kaget heran dan girang. SSTTT, gadis manis itu mengisyaratkan dengan jari di depan bibir menyuruh wililong jangan berisik. Bagaimana kau bisa sampai di sini dan ditawan dengan jala emas bisiknya? Mereka curangi aku jawabmu wililong gemas. Nona Englan, lepas kau bantu aku putuskan tali-tali ini dari luar dengan pedangmu, Englan menggeleng kepalanya. Percuma, jala ini terbuat daripada benang yang berasal dari sutra ular emas. Pedang biasa saja takkan mampu memutusnya. Ah, kalau saja Chang Hoa Kiam, kau tunggulah, aku akan berusaha mengambil Chang Hoa Kiam. Gadis itu hendak pergi lagi. Wililong tertegun memandang gadis itu meloncat turun dan lenyap di antara gerombolan pohon. Ia bingung bagaimana Englan bisa bebas saja di situ? Apakah yang telah terjadi di Pulau Ban Motu ini? Di mana yang lain-lain? Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi kepala Wililong, marilah kita mundur sebentar dan mengikuti pengalaman-pengalaman Englan. Telah dituturkan di bagian depan bagaimana Englan yang tak berdaya karena totokan hak Lui, telah disambar dan dibawa lari oleh Kun Hong yang datang bersama Kui Bo Tai Hong membasmi Ngergo Tokau dan merampas Ngergo Heng Giok Chu. Biarpun tubuhnya tak dapat bergerak, akan tetapi Englan masih ingat dan semenjak melihat kedatangan Kun Hong, gadis ini sudah merasa terheran-heran kemudian menjadi amat gelalisah melihat betapa pemuda itu seakan-akan menjadi boneka hidup, menurut dan taap saja atas kehendak dan perintah wanita setengah tua yang lihai itu, Kui Bo Tai Hong. Ia mandah saja dibawa lari dan dipondong oleh kekasihnya, sungguhpun hatinya tidak rela karena ia masih penasaran hendak mendengar penjelasan semua itu dari mulut Kun Hong. Di balik rasa keraguan dan kegelisahan ini, ia pun merasa bahagia sekali, bukan karena dapat melepaskan rindunya dalam pondongan orang yang dikasihinya, akan tetapi terutama sekali karena melihat kekasihnya itu selamat dan agaknya sehat-sehat saja. Sudah sembuhkah Kun Hong? Mengapa sekarang seperti menjadi kaki tangan wanita siluman itu? Kun Hong yang memondong Eng Lan, di tengah jalan diam-diam membuka jalan darah gadis itu, lalu memberi isyarat supaya Eng Lan jangan banyak membantah. Kau bawa aku kemana gadis ini berbisik setelah dapat menormalkan kembali peredaran darahnya. Diamlah, sayang, diamlah dan serahkan saja kepadaku, jawab Kun Hong sambil mendekat tubuh kekasihnya rat-rat pada dadanya. Untuk sejenak Eng Lan meramkan matanya, merasa berbahagia sekali. Akan tetapi kembali timbul keraguan dan kesangsian hatinya dan ketika ia membuka mati, ia melihat Kun Hong memandang kepadanya dengan mesra. Akan tetapi di balik kemesraan ini ia melihat sesuatu yang gajil memancar keluar dari mata pemuda itu, seperti orang marah, seperti orang iri, seperti orang cemburu. Ketika Kui Bo Tai Hou melihat pemuda itu membondong Eng Lan keningnya berkerut akan tetapi senyumnya manis dan suaranya lembut ketika bertanya, kau bawa gadis ini? Kun Hong mengangguk. Dia kawan baikku, aku suka padanya, biar tinggal di pulau bersama kita, siapa namanya tanya pula Kui Bo Tai Hou, garis kerut-merut pada keningnya makin jelas. Kui Eng Lan, jawab Kun Hong singkat. Kui Bo Tai Hou mengangguk-angguk. Sudah pernah ku mendengar nama itu kasebut-sebut dalam tidurmu, lalu wanita ini melanjutkan perjalanan dan tidak memperdulikan lagi pada Kun Hong dan Eng Lan. Kui Bo Tai Hou tidak seperti Tai Heksian yang membolahkan kekasih-kekasihnya bermain gila dengan siapapun juga. Wanita ini amat cemburu. Akan tetapi terhadap Kun Hong ia tidak berani melarang. Hal ini adalah karena ia terlampau sayang kepada pemuda itu yang sudah menjadi kekasih, anak angkat dan murid sekaligus. Pernah ia melihat Kun Hong berkasih-kasihan dengan seorang pengikutnya. Ia marah. Pelayan itu dibunuhnya dan melihat ini Kun Hong memberontak, hampir minggat dari pulau. Kui Bo Tai Hou menyesal dan selanjutnya berjanjitakan melarang pemuda itu berkasihan dengan siapapun juga asalkan tidak meninggalkan dirinya dan selalu taat. Kun Hong yang masih belum mendapatkan pengobatan Im Yang Giyok Chu, merasa seperti diikat kaki tangannya. Ia terpaksa tunduk kepada wanita aneh ini. Selain menanti datangnya saat pengobatan untuk menyambung nyawanya, juga di samping ini ia masih menambah kepandainya dari Kui Bo Tai Hou yang tidak segan-segan menurunkan ilmunya kepada pemuda itu. Inilah sebabnya mengapa Kun Hong berani membawa Eng Lan bersamanya ke Ban Mo Tu dan Kui Bo Tai Hou tidak melarangnya. Akan tetapi kalau Kun Hong merasa gembira dapat membawa Eng Lan bersamanya, adalah gadis itu yang menjadi panas hatinya dan sakit perasaannya, dibakar api cemburu. Ia memberontak dari pondongan Kun Hong. Kun Hong mencegahnya, kalau kau lari, Tai Hou akan membunuhmu. Ia memperingatkan. Aku tidak suri kau pondong jawab Eng Lan yang cukup cerdik untuk menahan diri tidak kelari, karena ia pun maklum bahwa menghadapi orang-orang sakti itu ia takkan berdaya melarikan diri. Eng Lan mengikuti rombongan itu berjalan kaki dan Kun Hong berjalan di sampingnya. Kenapa kau bisa melakukan perjalanan bersama Will Young? Ada apa antara kau dan dia tak tertahan lagi? Kun Hong mengajukan pertanyaan ini karena ia dibakar oleh api cemburu sejak tadi melihat Eng Lan dan Will Young menjadi tawanan nggotok kau. Suaranya jelas membayangkan cemburu dan iri hatinya, dan hal ini diketahui baik oleh Eng Lan yang menjadi lebih marah lagi. Manusia tak tahu diri desisnya perlahan. Kau yang katanya pergi mencari obat, kiranya hidup mewah dan senang di dekat siluman-siluman itu menjadi orang hina-dina. Dan semua itu masih kau tambah lagi dengan pikiran yang rendah dan bukan-bukan terhadap diriku? Sungguh memualkan dan gadis ini jalan menjauhi Kun Hong tidak sudi menengok lagi. Merah wajah Kun Hong. Ia mengerti bahwa Eng Lan sudah dapat menduga akan keadaannya dengan Kui Bo Tai Hou. Ia ingin bicara banyak, ingin menerangkan isi hatinya kepada Eng Lan, akan tetapi, karena mereka sedang berjalan bersama rombongan Kui Bo Tai Hou, tentu saja tidak leluasa baginya untuk berbicara di situ. Maka ia diam saja dan hanya menjaga agar Eng Lan jangan sampai melarikan diri. Demikianlah, Eng Lan dibawa ke Ban Motu, mendapatkan kebebasan karena ia dianggap kekasih Kun Hong. Tak seorang pun mengganggunya. Akan tetapi mana sudi Eng Lan didekati Kun Hong? Ia malah selalu menjauhkan diri dari pemuda itu dan berkeliaran di atas pulau Ban Motu yang indah. Pernah Kun Hong berhasil menjumpainya seorang diri dan pemuda ini berkata perlahan, Eng Lan, kau perimbangkan keadaanku baik-baik. Aku memang mencari obat dan satu-satunya orang di dunia ini yang bisa mengobati aku dan menyambung nyawaku hanyalah Tai Hou. Oleh karena itu, mana bisa aku tidak mentah hatinya? Selain pengobatan, aku pun menerima petunjuk ilmu silat. Budi yang begitu besar, apakah tidak patut kalau dibalas? Harap kau jangan cemburu, aku, aku tetap mencinta padamu. Percayalah, kalau ada gadis yang ku cinta sepenuh jiwaku, Kaulah gadis itu, dengan sinar macu berapi gadis itu memandang Kun Hong. Siapa peduli? Siapa peduli kau mau apa? Mau jungkir balik di sini, mau hidup sebagai pangeran, Mau menjadi begundal atau kekasih siluman-siluman di sini, Tidak peduli aku air matanya mulai bercucuran. Aku, aku lebih suka melihat kau mati karena lukamu tak tertahan lagi. Eng Lan menangis sambil berlari pergi menjauhi Kun Hong. Pemuda ini berdiri bengong. Hatinya risau dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Memang sesungguhnya pengakuannya tadi. Semenjak bertemu dengan Eng Lan, Hatinya sudah terisi dan tidak ada lain wanita di dunia ini yang dapat merebut cinta kasihnya. Kalau ia menjadi kekasih Kui Boutai Hou dan wanita-wanita lain, Itu bukanlah cinta kasih hanya sekedar menuruti hati muda dan terutama sekali karena ia terpaksa menuruti kehendak hati Kui Boutai Hou yang ia butuhkan untuk menolongnya memberi obat. Demikianlah pentingnya pendidikan. Kun Hong yang semenjak mudanya terdidik oleh orang-orang susat dan hidup di dalam lingkungan orang-orang seperti Bu Cheng Tok Ong, Tok Sim Sian Li, dan Tai Hek Sian, Jalan pikirannya pun terpengaruh dan baginya, bermain gila dengan wanita-wanita penghuni Ban Mo Tzu, Bukanlah apa-apa dan tak perlu dipusinkan oleh Eng Lan. Ia belum dapat menjajaki hati Eng Lan dan menyelami isi hati yang murni dari seorang gadis sopan dan putih bersih seperti Eng Lan. Selama ini Kun Hong hanya mengenal isi hati wanita-wanita seperti Tok Sim Sian Li. Di lain sihak biarpun hatinya terasa perih dan sakit sekali melihat keadaan Kun Hong di Ban Mo Tzu, Namun cinta kasih yang bersemi dalam hati Eng Lan sudah hamat mendalam. Ia boleh kecewa, boleh berduka, akan tetapi tak dapat ia membenci Kun Hong. Boleh mulutnya memaki-maki dan sinar matanya berapi hendak membakar pemuda itu, Namun hatinya tetap sejuk dan tidak bisa ia melempar atau membuang bayangan Kun Hong dari lubuk hatinya. Cinta kasihnya terhadap pemuda itu sudah mendarah daging, Sudah terlalu mendalam sehingga gadis ini malah tidak mempunyai wingatan untuk mencoba melarikan diri dari Ban Mo Tzu. Kun Hong berada di situ, ia pun tidak mau pergi, Biarpun ia harus menderita kesengsaraan hati dan selalu bersikap benci dan menjauhi Kun Hong. Memang cinta kasih bisa membuat banyak macam dongeng dan menimbulkan banyak macam perangai yang aneh-aneh pada orang-orang muda. Beberapa hari kemudian, sebuah perahu besar mendekati pulau Ban Mo Tzu. Hal ini menimbulkan geger di pulau itu. Para gadis penjaga pantai yang melihat perahu ini terheran-heran. Belum pernah ada perahu asing berani mendekati Ban Mo Tzu, Apalagi mendarat, karena mendarat berarti mengantar nyawa dengan sia-sia. Mereka cepat-cepat mengirim laporan kepada Kui Bo Tai Ho dan sebagian pula mempersiapkan perlawanan dan memperkuat penjagaan. Yang pertama kali keluar dari perahu itu adalah seorang kakek tinggi besar. Tai He Chin Jin diikuti oleh Im Yang Xiang Chu. Kemudian muncul Pak Tian Ko Jin dan si Tian Ho Atong, Di belakangnya menyusul puteranya yaitu Kong Bu yang nampak pucat dan lemah karena lukanya bekas pukulan Hetok Xin Chiang dari Tai He Xian. Para gadis penjaga pantai tentu saja mengenal Tai He Chin Jin, Maka mereka tidak berani sembarangan bergerak. Namun tetap saja mereka tidak bisa membiarkan pulau yang mereka anggap keramat ini didatangi orang-orang begitu saja. Mereka membentuk barisan menghadang di jalan dan seorang gadis yang berpakaian merah berkata, Pulau Ban Mo Tzu tidak boleh didatangi orang tanpa seijen Tai He Ho melihat barisan gadis-gadis cantik ini, Tai He Chin Jin dan kawan-kawannya berhenti. Tai He Chin Jin tertawa bergelak lalu berkata, Nona-nona manis, lekas laporkan kepada Tai He Ho bahwa aku Tai He Chin Jin dari Kim I Asan dan beberapa orang kawan sengaja datang berkunjung untuk membalas kebaikan kunjungan Tai He Ho ke Kim I Asan tempoh hari. Sebelum ada yang menjawab dari tengah pulau itu terdengar suara halus akan tetapi berpengaruh sekali, suara kui bo Tai He Ho. Biarkan mereka datang menghadap terima kasih, Tai He Ho yang baik. Terima kasih. Kami datang menghadap kata Tai He Chin Jin sambil berjalan menuju ke tengah pulau, diikuti oleh kawan-kawannya. Seperti sudah dituturkan terdahulu, Kong Bu, Si Tian Ho Atong, dan Pak Tian Ko Jin yang hendak menolong Eng Lan pergi ke Ban Mo Chu lebih dulu mampir di Kim I Asan dan minta bantuan Tai He Chin Jin dan dua orang sutainya, In Yang Siang Chu. Kong Bu yang minta tolong kepada Tai He Chin Jin. Tadinya Tai He Chin Jin segan membantu karena maklum bahwa menentang kui bo Tai He Ho bukanlah hal yang mudah dan tidak terbahaya. Akan tetapi ketika ia mendengar bahwa dua orang muridnya terculik oleh Tai He Xian dan kini sedang dikejar oleh seorang pemuda murid Tian Te Chu, ia menjadi tidak enak juga kalau tinggal peluk tangan. Tai He Chin Jin orangnya cerdik sekali maka seketika itu juga ia mendapatkan akal. Boleh saja dan tentu aku suka membantu kalian, katanya. Akan tetapi karena kui bo Tai He Ho tak boleh dipandang ringan, harap kalian bersabar dan biarkan aku menghadapinya dengan jalan damai. Jangan ada yang bersikap sembrono dan mengambil keputusan sendiri. Setuju? Demikianlah, dengan langkah tenang dan muka ramah Tai He Chin Jin memimpin kawan-kawannya menuju ke tengah pulau. Setelah dekat dengan perumahan kui bo Tai He Ho dan anak buahnya, di kanan-kiri jalan berderet barisan gadis-gadis cantik, sikap mereka keren dan gagah, tangan kanan memegang pedang tangan kiri bertolak pinggang. Tai He Chin Jin dan Pak Tian Koe Jin tersenyum-senyum, yang lain memandang kagum. Benar-benar sebuah pulau wanita yang aneh dan indah, orangnya cantik-cantik dan tetanaman di pulau itu kesemuanya tidak ada yang liar, semua terawat dan teratur indah. Tiba-tiba melompat bayangan yang gesit dan englan muncul, langsung maju menghadap Pak Tian Koe Jin. Suhu melihat muridnya bebas lepas, malah pedangnya masih dibawa di pinggang, bergerak begitu saja seperti menjadi seorang di antara penghuni-penghuni pulau, Pak Tian Koe Jin menjadi bengong terlongong. Tentu saja hal ini sama sekali tak pernah disangkanya, ia susah-susah datang untuk menolong muridnya yang disangkanya terculik orang jahat eh, tidak taunya muridnya itu bebas saja kelihatan enak-enak di pulau ini. Kau, tidak apa-apa tanya Pak Tian Koe Jin kepada muridnya, memandangi muridnya itu dari kepala sampai ke kaki. Englan menggeleng kepala, tersenyum akan tetapi matanya menitikan dua butir air mata. Gadis ini lalu ikut berjalan bersama suhunya, mengikuti Tai De Chin Jin yang hanya terganggu sebentar oleh kedatangan Englan. Baginya, munculnya Englan yang membuat Pak Tian Koe Jin girang sekali itu tidak ada artinya. Suhu, Teo Chu telah bertemu dengan Kun Hong, hem, bis ini? Bagus, karena itukah kau bisa bebas jawab Pak Tian Koe Jin dengan suara berbisik pula. Englan mengangguk, suhu, dia, dia berubah sekali, dia, Englan menahan-nahan, akan tetapi pipinya tahu-tahu sudah basah oleh air mata. Pak Tian Koe Jin adalah seorang yang sudah banyak pengalamannya. Ia tadi melihat adanya banyak gadis-gadis cantik di pulau ini dan ia dapat menduga orang macam bagaimana adanya Kun Hong murid Tai Heksian. Bangsat muda itu tidak pantas untukmu, selanya. Suhu Pak Tian Koe Jin menarik napas panjang sambil menggeleng-geleng kepalanya. Hem, baiklah, baiklah, aku takkan mencela pilihanmu itu. Suhu Teo Chu biarpun bebas akan tetapi tidak bisa pergi dari Ban Mo Chu. Di sini berbahaya sekali, Kuibu Tai Houli Hai bukan main. Harap suhu berhati-hati, aku hanya datang untuk minta kau dibebaskan. Mudah-mudahan Tai Houli tidak membuat nurusan menjadi sengkita, kata Pak Tian Koe Jin, suaranya terdengar biasa dan tenang-tenang saja akan tetapi sebetulnya ia gelisah sekali. Bukan gelisah menghadapi musuh berat seperti Kuibu Tai Houli karena bagi tokoh besar seperti dia ini, menghadapi lawan-lawan berat bukanlah hal yang asing lagi. Akan tetapi yang membuat ia gelisah adalah keadaan muridnya ini mengenai diri Kun Hong. Juga englan gelisah bukan main. Belum tentu gurunya kalah oleh Kuibu Tai Houli, melihat bahwa gurunya datang bersama orang-orang pandai. Akan tetapi biarpun andai kata suhunya menang dan ia diperbolehkan meninggalkan Ban Mo Chu, apa artinya baginya kalau Kun Hong tetap berada di situ? Apa artinya baginya kalau dengan mendapatkan kembali kemerdekaannya ia kehilangan Kun Hong? Rombongan itu telah tiba di depan rumah besar tempat tinggal Kuibu Tai Houli dan berhenti di situ karena di depan pekarangan yang lebar terjaga oleh belasan orang gadis pelayan yang memegang tombak. Akan tetapi tidak lama mereka tertahan di situ karena tampak Kuibu Tai Houli dalam pakaian seindah-indahnya berjalan keluar dari pintu rumahnya dengan langkah halus. Mukanya baru dibedak, putih kemerahan, matanya bersinar bibirnya tersenyum, ia diikuti oleh Kun Hong, kemudian di belakangnya berjalan empat orang nenek kembar dan belasan orang pelayan cantik-cantik barisan serba empat. Benar-benar amat ganjil melihat Kun Hong di antara sekian banyaknya wanita. Satu-satunya pria dalam sebuah dunia wanita. Kuibu Tai Houli duduk di atas sebuah kursi kuning yang sudah disediakan di pekarangan itu, yang lain-lain berdiri di belakangnya. Setelah itu barulah dia memberi isyarat ke depan supaya tamu-tamu disuruh masuk. Pintu pekarangan dibuka dan masuklah rombongan itu, Tai Re Chin Jin di depan, baru yang lain-lain. Tai Re Chin Jin, apa maksud kau dan kawan-kawanmu datang mengganggu kami di sini? Kuibu Tai Houli menegur dan dari suaranya saja sudah dapat diketahui bahwa wanita ini merasa tidak senang hatinya. Matanya menyambar kearan semua tamunya dan sekilas ia memandang Eng Lan yang berdiri di sebelah kiri suhunya. Wajah Kun Hong menjadi berubah sedikit ketika ia melihat Eng Lan bersama rombongan itu, akan tetapi aneh, pemuda ini tidak memandang lama dan selanjutnya bersikap tidak mengacuhkan hal itu sama sekali. Bukan main mendongkolnya hati Eng Lan. Tai Re Chin Jin cepat memberi hormat kepada wanita cantik itu, lalu berkata, mukanya ramah tersenyum, Tai Houli yang baik harap maafkan aku dan kawan-kawanku. Aku datang untuk memberi hormat, untuk membalas kunjunganmu beberapa bulan yang lalu, dan untuk mengagumi pulaumu yang indah ini, tak usah pelintat-pelintut panjang lebar, hayo katakan apa keperluanmu kuibu Tai Houli membentak dengan suara masih halus. Tai Re Chin Jin menjadi gugup juga. Bukan main wanita ini tidak bisa diajak bersopan-sopan, lah menarik napas panjang untuk menenangkan hatinya yang berguncang. Lalu ia melangkah maju dan berkata, Daulu Tai Houli sudah datang mengunjungi Kim Ie San dan dalam kesempatan itu aku melihat kelihayan Tai Houli, juga ketika itu aku tidak jadi menewaskan saudara muda ini, ia menudin ke arah Kun Hong, karena ternyata dia ini sudah menjadi sahabat-sahabat baik kedua orang muridku Rwi Nio dan Hui Sian. Urusannya dengan Beng Kun Chin Jin adalah urusan ayah dan anak dan kami tidak ikut campur. Baiknya Tai Houli keburu datang sehingga saudara muda ini selamat dan sekarang malah berada di sini. Aku merasa girang melihat hal ini dan cukup, jangan berbelit-belit. Apa maksudmu sebenarnya Tai Houli memotong tak sabar lagi? Tai Rwi Chin Jin melanjutkan kata-katanya dengan tergesa-gesa, saudara muda ini murid Tai Hek Sian akan tetapi sungguh aneh sekali, beberapa hari yang lalu Tai Hek Sian Su dan Beng Kun Chin Jin datang dan menculik kedua orang muridku dan melukai tunangan muridku, Kong Bu ini, ia menudin calon suami Rwi Nio. Karena mengingat bahwa murid-muridku itu sahabat baik saudara muda ini, mengingat pula akan kelihayan Tai Houli dan nama besar Tai Houli yang tentu saja tidak kalah oleh Tai Hek Sian Su. Maka kedatanganku ke sini selain kunjungan penghormatan juga hendak minta kemurahan hati Tai Houli untuk mengobati Kong Bu yang terkena pukulan Hek Tok Sin Chiang dan kemudian menggunakan pengaruh Tai Houli untuk minta kedua orang muridku dibebaskan, Kun Hang mengerutkan alisnya. Tak senang hatinya mendengar gurunya. Tai Hek Sian menculik Hui Nio dan Hui Sian. Juga ia merasa aneh bagaimana gurunya bisa datang bersama Beng Kun Chin Jin. Hatinya panas dan ingin ia segera mengejar empat cepek Gouli mencari ayahnya yang amat dibencinya itu, akan tetapi ia berada dalam kekuasaan Kui Bo Tai Houli, tak dapat ia pergi sembarangan saja. Mendengar romongan Tai Hek Sian itu, Pak Tian Kouli Jin tersenyum pahit. Ia maklum bahwa urusan England sama sekali tidak diperdulikan oleh orang tua itu maka tidak disebut-sebut. Adapun Kui Bo Tai Houli memandang sejenak ke arah Kong Bu, kemudian ia menatap wajah So Tian Hoa Tong dan Pak Tian Kouli Jin, pandang matanya menduga-duga dan menaksir-naksir, ini yang siang cu tak ditolehnya. Saudara yang seperti Panglima Peranggagah Perkasa ini siapakah tanyanya menuding si Tian Hoa Tong? Aku adalah ayah Kong Bu yang luka ini, namaku Kong Lek In, Tai Houli mengingat-ingat. Dahulu dia tinggal di Istana Kaisar dan dia paling memperhatikan urusan negara maka banyak ia mengenal nama-nama Panglima Besar yang berkuasa dan terkenal. Kau dari Sien Ki yang tanyanya tiba-tiba, teringat. Kong Lek In mengangguk hormati. Mohon kemurahan hati Tai Houli untuk mengobati puteraku yang terluka, katanya. Ah, kau tentu si Tian Hoa Tong, bukan ketika Kong Lek In kembali mengangguk, wanita itu kelihatan gembira. Bagus, bagus. Sudah lama mengenal nama, dahulu tiada kesempatan bertemu. Dan pengemis ini siapa ia menuding ke arah Pak Tian Kouli Jin. Kakek ini mengangguk-angguk sambil tertawa, menggerak-gerakan mangkok butut di tangan kanan seperti seorang pengemis sedang meminta-minta. Kiranya Tai Houli bersifat pemurah, buktinya Chin Jin, orang berkedudukan tinggi, dan Hoa Tong pada datang minta berkah. Aku seorang pengemis. Mana mau ketinggalan? Tongkat pembantu jalan sudah ku bawa, mangkok tempat sedekah sudah ku pegang. Tai Houli, aku paktian Kouli Jin datang minta kau bebaskan muridku ini sekalian mengaturkan. Terima kasih bahwa selama ini muridku sudah menjadi tamumu di sini, ucapan yang agak aneh dan berputar-putar ini tidak memarahkan Kui Bo Tai Houli, malah wanita ini kelihatan tercengang dan gembira. Ah, kiranya tokoh-tokoh besar belaka yang datang ke sini, tiba-tiba sikapnya berubah, nampak keren dan sepasang metu yang indah itu mengeluarkan sinar berapi. Semua bilang mohon, minta pada hakikatnya menuntut. Boleh saja kalian membuka mulut, akan tetapi mana aku takut terhadap tuntutan kalian? Hem, Tai Re Chin Jin, soal Tai Hek Sian adalah urusanku sendiri untuk mengajar adat atau tidak, tak perlu kau membawa-bawa aku dan Kun Hong. Juga tentang mengobati putramu, si Tian Hoat Ong, tergantung dari sikapnya dalam beberapa hari ini di sini. Aku yang memutuskan kelak hendak diobati ataukah tidak. Dan kau, pengemis dari utara, sudah lama aku mendengar nama besarmu, kiranya kau hanya seorang pengemis yang tidak mampu mengajar adat pada murid. Kalau aku tidak mau membebaskan muridmu, kau mau apakah menarik sekali kalau memperhatikan muka tiga orang tokoh besar itu pada saat mendengar kata-kata ini? Muka Tai Re Chin Jin berubah pucat, muka si Tian Hoat Ong yang sudah kemerahan itu menjadi merah sekali dan muka Pak Tian Khoi Jin bergerak-gerak tersenyum lebar. Tai Ho jawabannya berada di mulutmu. Sebenarnya kau menghendaki apakah Pak Tian Khoi Jin bertanya? Bagi orang lain kiranya pertanyaan ini akan dianggap kurang ajar, akan tetapi tidak bagi Kui Bo Tai Ho. Ia malah tersenyum mengangguk-angguk. Tak percuma kau berjuluk Khoi Jin, orang aneh. Kau sudah dapat menangkap kehendakku, dengarlah, kalian hari ini datang sebagai tamu-tamu tak diundang, karenanya harus mentaati undang-undangku. Begini, siapapun juga berani menginjak pulau ini tanpa seizinku, harus mati tentu saja Tai Re Chin Jin, Im Yang Xiang Chu, Si Tian Hoat Ong, dan Pak Tian Khoi Jin marah sekali mendengar undang-undang seenaknya sendiri saja ini, akan tetapi mereka diang saja ingin mendengarkan apa yang selanjutnya akan diucapkan oleh wanita cantik akan tetapi berhati iblis ini. Setelah berhenti sebentar untuk melihat bagaimana sikap tamu-tamunya mendengar ucapannya tadi, sambil tersenyum Kui Bo Tai Ho melanjutkan kata-katanya, akan tetapi, karena kalian adalah tokoh-tokoh penting di dunia Kang Ho dan datang dengan permintaan-permintaan, biar ku rubah sedikit undang-undang itu. Kalian tidak akan mati begitu saja, akan tetapi diberi kesempatan memelah diri. Malah ada pahalanya. Karena kalian adalah ahli-ahli silat, biarlah kalian seorang demi seorang melawan anak angkaku ini. Kalau kalian kalah, tak perlu bicara lagi, berarti mati. Kalau menang, selain kuanggap sebagai tamu yang kuundang, juga permintaan-permintaanmu tadi akan dipertimbangkan, kaget bukan main para tamu itu mendengar keputusan ini. Lebih-lebih englan, gadis ini menjadi pucat dan memandang ke arah kunhang dengan metel, terbelalak. Kemudian ia melompat maju dan menghunus pedangnya menghadapi kunhang. Dia ini yang akan maju menjadi jagonya. Baik sekali, biar dia mengadu jiwa dulu dengan aku baru. Dengan suhu dengan marah sekali. Englan melompat maju menerjang dan menyerang kunhang dengan pedangnya. Sukar sekali untuk menduga bagaimana rasa hati dan perasaan kunhang di saat itu. Pemuda ini berdiri tanpa bergerak. Memandang kepada englan dengan mati sayur dan bibir gemetar, akan tegapi ia tidak mengelak sedikitpun dari tusukan pedang yang mengarah hulu hatinya. Pedang itu dengan cepat dan kuatnya meluncur ke depan dan agaknya sudah pasti akan menembus hulu hati kunhang. Kelak, teranggap pedang itu tiba-tiba terlepas dan terlempar ke atas tanah sedangkan tubuh englan terhoyung mundur. Tangkap si liar ini, masukkan dulu di kamar tahanan. Jangan boleh keluar perintah Kui Bo Taihoui yang tadi menggerakkan tangan menangkis pedang itu dan menyelamatkan kunhang. Wajah wanita ini merah sekali karena ia marah melihat kunhang diam saja tidak melawan, relamati di bawah tangan gadis itu. Akan tetapi jangan ganggu dia terdengar suara kunhang cukup berpengaruh karena diucapkan dengan nada ancaman ketika ia melihat englan dipegang oleh dua orang gadis pakaian putih. Kui Bo Taihoui melirik kepadanya lalu berkata perlahan kepada gadis-gadis itu, yaaah, jangan ganggu dia, Pak Tian Kui Jin tadinya hendak memerontak melihat muridnya ditangkap, akan tetap melihat sikap kunhang dan mendengar kata-kata tadi, ia menahan diri. Ia cukup cerdik untuk menginsyafi bahwa tidak ada gunanya mempergunakan kekerasan di sini karena takkan menang. Apalagi ia berada di pulau orang dan tadi nyonya rumah sudah mengajukan syarat-syarat. Pak Tian Kui Jin dan si Tian Hoa Tong sudah pernah merasai kelihayan kunhang, maka tentu saja syarat yang diajukan tadi terasa berat bagi mereka dan membuat mereka ragu-ragu. Akan tetapi tidak demikian dengan Tai Re Chin Jin dan dua orang sutenya. Ini yang siang cu yang berkepandaian lebih tinggi. Mereka ini, terutama Tai Re Chin Jin, merasa akan sanggup mengalahkan kunhang maka mereka tersenyum dan bersiap-siap. Tai Re Chin Jin melangkah maju dan berkata dengan senyum. Tai Hou malah mengajukan murid Tai Hek Sian menjadi jago untuk menguji kami? Baiklah kalau demikian kehendakmu. Orang muda, majulah, kunhang sudah pernah bertanding melawan Tai Re Chin Jin dan dalam pertandingan dahulu itu, ia terdesak oleh kakek yang lihai ini. Ia masih merasa penasaran dan sekarang terbuka kesempatan baginya untuk menebus kekalahannya. Kunhang, kau tahu bagaimana harus mengalahkan dia. Majulah, kata Kui Bo Tai Hou dengan muka berseri dan macu bersinar penuh harapan. Kunhang mengangguk, lalu meloloskan pedangnya. Chang Ho A Kiam. Memang, selama berada di Ban Mo Tu ia tidak hanya menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang saja. Ia telah menerima banyak petunjuk ilmu silap dari Kui Bo Tai Hou malah telah mewarisi berbagai ilmu pukulan yang hebat-hebat. Dan selain ini, pernah ia membicarakan tentang kekalahannya dari Tai Re Chin Jin dahulu dan mendapat petunjuk-petunjuk bagaimana untuk menghadapi kakek dari Kim Ia San ini. Melihat Kunhang sudah bersiap di depannya, tanpa sungkan-sungkan lagi Tai Re Chin Jin lalu membuka serangan dengan sepasang ujung lengan bajunya yang ampuh. Kunhang juga menggerakan tubuh dan pedangnya dan di lain saat keduanya sudah saling terjang dengan hebat. Baru beberapa gebrakan saja Tai Re Chin Jin terkejut. Benar-benar ia telah melihat perubahan luar biasa dalam gerakan pemuda ini. Dahulu ketika ia menghadapi pemuda ini, ia masih dapat mengenal ilmu pedang dan gerakan-gerakan pukulan aneh dari Tai Hexian, akan tetapi seaneh-anehnya masih berdasarkan ilmu silat dari Wu Yi San dan sebagai seorang yang pernah menerima pelajaran dari Gan Yan Qi, tentu saja ia dapat menghadapi ilmu silat warisan Wu Yi San biarpun sudah amat berubah. Akan terapi sekarang, menghadapi dia, agaknya pemuda ini tidak mau lagi memergunakan ilmu silat Wu Yi San, melainkan mainkan ilmu silat lain yang amat aneh akan tetapi di dalam gerak-gerik yang halus terkandung pukulan-pukulan maut yang amat ganas dan tak kenal ampun. Ia dapat menduga bahwa ini tentulah ilmu dari Ban Mo Chu karena sifatnya serasi benar dengan keadaan Kui Bo Tai Ho, halus lemah lembut namun kejam dan keji luar biasa. Memang dugaan tokoh besar ini tepat. Kun Hang sekarang mainkan ilmu pedang Giyok Li Chuan Ciam, Dewi Kemalah menusuk jarum yang ia pelajari dari Kui Bo Tai Ho. Ilmu pedang ini adalah ilmu simpanan dari Kui Bo Tai Ho dan baru diajarkan kepada Kun Hang seorang saking sayangnya ia kepada pemuda itu. Sesuai dengan namanya, ilmu pedang ini halus gerak-geriknya seperti gerak-gerik seorang Dewi, akan tetapi ganas dan kejam seperti jarum menusuk-nusuk kain tanpa kenal ampun lagi. Tai Re Chin Jin mulai terdesak. Ia masih menduga-duga dan masih mempelajari gerakan-gerakan lawan, sebaliknya Kun Hang tentu saja dapat mengenal dasar gerakan-gerakannya. Biarpun dalam hal Bewe Kang maupun Ging Kang ia tidak kalah akan tetapi kekalahan ilmu silat ini benar-benar membuat ia terdesak hebat. Sambil menggereng keras Tai Re Chin Jin lalu mencabut sebatang pedang dari tinggangnya. Kakek ini memang jarang sekali menggunakan pedang, biasanya dengan kedua tangan berikut ujung lengan baju saja ia, sudah jarang terkalahkan. Akan tetapi sebagai seorang lokoh butong pai, tentu saja ia pun seorang ahli ilmu pedang dan selalu membawa pedang yang jarang ia keluarkan. Setelah memegang pedang di tangan, Tai Re Chin Jin lalu mainkan ilmu pedang butong pai yang paling liai, masih dibantu lagi dengan ujung lengan baju tangan kirinya. Keadaan menjadi makin ramai karena sekarang keduanya menggunakan pedang dan biarpun sudah mengenal butong kiam hoat, ilmu pedang butong namun tidak sampai sedalam-dalamnya, maka sekarang Kun Hang harus bersilat dengan lebih hati-hati lagi. Karena Tai Re Chin Jin memang lihai sekali, perlahan-lahan Kun Hang mulai terdesak. Tiba-tiba pemuda ini mengeluarkan seruan keras dan tangan kirinya bergerak cepat. Sinar kuning emas menyambar ke arah muka Tai Re Chin Jin yang menjadi kaget sekali dan cepat menangkis sambil melompat mundur. Hampir ia mendam berat karena mengira lawan menggunakan senjata rahasia, akan tetapi ketika ia memandang, ternyata itu bukanlah senjata gelap, melainkan sebuah tali pengikat pinggang dari benang sutra kuning yang tadi dipergunakan oleh Kun Hang. Sekarang pemuda ini telah berlambah sebuah senjata lain di tangan kiri, senjata yang menjadi keistimewaan Kui Bo Tai Hou. Ternyata bahwa pemuda yang pintar ini dalam waktu singkat saja, selain mewarisi ilmu pedang giyok L.T. Chuan Ciam, juga telah mahir ilmu silat mempergunakan tali ikat pinggang yang lihai itu. Pertandingan dilanjutkan dan keadaan berubah lagi. Kun Hang telah mulai dapat mendesak lagi, akan tetapi karena lawannya memang seorang tokoh besar yang amat lihai, tetap saja masih sukar baginya untuk mencapai kemenangan walaupun pertandingan sudah berlangsung hampir 200 jurus. Akhirnya ia melihat tanda-tanda bahwa lawannya kehabisan nafas. Maklum Tai Re Chin Jin sudah tua dan nafasnya tidak sepanjang dahulu, tenaganya pun terbatas melihat ini Kun Hang mengerahkan semangat dan menerjang dengan hebat. Tiba-tiba terdengar seman marah dan dua bayangan orang, Im Tian Chu dan Yang Tian Chu. Dua orang kakak beradik tokoh Butong Pai yang menjadi sute Tai Re Chin Jin, menyerbu ke dalam kalangan pertempuran membantu kakak seperguruan mereka. Mereka semenjak tadi menahan hati akan tetapi akhirnya tidak kuat melihat Su Hang mereka mulai terdesak dan mandi keringat. Penyerbuan mereka dalam keroyokan ini tidak menguntungkan Tai Re Chin Jin yang tidak keburu mencegah. Hampir berbareng terdengar suara ketawa halus, dua sinar merah menyambar dan Im Yang Xiang Chu berdua roboh terguling. Tai Re Chin Jin terkejut sekali dan kesempatan baik ini dipergunakan oleh Kun Hang untuk menotok pundaknya dengan ujung tali ikat pinggangnya, tepat mengenai jalan darah dan tubuh Tai Re Chin Jin yang tinggi besar terhoyung ke belakang lalu roboh lemas. Jangan bunuh mereka bentak Kun Hang keras sekali yang membuat Kui Bo Tai Hou menoleh kepadanya dengan heran sambil menahan sabuk benang sutera merahnya yang sudah akan ia gerakan untuk membunuh tiga orang itu. Kun Hang, kau kenapa tanyanya heran dan agak relisah? Tai Hou, harap kau penuhi permintaanku ini. Para tamu ini jangan dibunuh. Memang mereka melanggar peraturan Tai Hou, akan tetapi pelanggaran yang tidak begitu hebat. Kalau dibunuh, aku akan merasa tidak enak dan tidak senang selalu. Kalau Tai Hou hendak menghukum mereka, hukumlah dan penjarakan mereka, akan tetapi jangan sekali-kali dibunuh, menarik sekali untuk mempelajari wajah Kui Bo Tai Hou di saat itu. Kahaya merah berubah pucat berganti-ganti, alis yang lengkung hitam itu bergerak-gerak naik turun, bibirnya yang masih manis sekali bergerak-gerak perlahan, matanya melirik ke kanan-kiri. Akhirnya ia menatap wajah Kun Hang dan menarik napas panjang. Aku bodoh sekali, akan tetapi aku tak sampai hati membuat kau tidak senang. Ia lalu menoleh ke arah Tai Re Chin Jin dan berkata, suaranya lantang berpengaruh. Tai Re Chin Jin, kau sudah berdosa besar. Seharusnya kau dihukum mati, akan tetapi mengingat permintaan anak angkatku, kau mendapat keringanan. Kau dihukum satu tahun dalam kamar tahanan di pulau ini, dan Kim Ie San semenjak sekarang menjadi hak milik dan wilayah kami. Kim Yang Siang Chu dihukum satu tahun pula dan setelah itu harus cepat pergi jangan sampai memperlihatkan diri lagi. Sekali lagi bertemu dengan kami berarti mengantar nyawa dan harus mati setelah berkata demikian ia memberi isyarat dengan tangannya. Belasan orang gadis pelayan beraneka warna pakaiannya memburu datang dan segera tiga orang kakek yang sudah tak berdaya itu diseret dan dimasukkan ke dalam kamar tahanan. Ha, sudah kukatakan berkali-kali, muridku yang berhati keras telah salah pilih. Orang muda untuk aku pengemisina tak perlu kau mintakan ampun. Hayo maju dan bertanding mengadu nyawa kalau kalian tidak mau membebaskan England dari pulau siluman ini Pak Tian Khoi Jin melangkah maju dengan marah. Pak Tian Khoi Jin, bawalah muridmu itu pergi dan sini dan selanjutnya jangan ganggu kami kata Kui Bo Tai Hoi yang sebetulnya tidak suka melihat Kun Hang tergila-gila kepada gadis itu. Tidak boleh Kun Hang membantah, suaranya gemetar. Tai Hoi, aku tidak rela kalau Lem Moe dia bawa pergi. Dahulu juga hampir saja Lem Moe celaka oleh ngotok kau tanpa burunya ini dapat membela. Harap tangkap dan penjarakan saja Pak Tian Khoi Jin mendengar ini, Pak Tian Khoi Jin marah sekali dan tanpa banyak cakap lagi ia menerjang Kun Hang dengan tongkat bambunya. Kun Hang cepat mengelap dan melawan. Kui Bo Tai Hoi terheran mendengar ucapan Kun Hang tadi, akan tetapi ia girang juga bahwa pemuda itu tidak membela pengemis ini malah suruh memenjarakan. Kun Hang, kalau begitu bunuh saja pengemis tua bangka ini perintahnya. Kun Hang terkejut. Bukan maksudnya demikian. Ia sengaja hendak menahan Pak Tian Khoi Jin agar Reng Lan juga tidak pergi dan di samping itu, kelak kalau tiba saatnya ia memberontak terhadap Kui Bo Tai Hoi, yaitu kalau ia sudah mendapat pengobatan, ada kawan-kawan yang tangguh membantunya. Kalau ia selalu membantah, akhirnya Kui Bo Tai Hoi akan kehilangan kesabarannya. Ia sudah mengenal betul watak wanita ini. Amat sayang kepadanya dan beberapa buah permintaannya selalu diluluskan. Akan tetapi kalau wanita ini sudah marah dan hilang kesabarannya, segalanya bisa gagal dan rusak. Sambil menghadapi serangan-serangan Pak Tian Khoi Jin, ia mencari akal dan akhirnya berkata, Tai Hoi, beberapa bulan lagi akan ada pentemuan puncak antara tokoh-tokoh di Perk Go Tu. Para Long Hiong yang hari ini datang ke sini termasuk tokoh-tokoh penting dan ternama. Kalau kita ini hari membunuhnya, bukanlah kelak hal ini akan dapat dipergunakan orang untuk menurunkan derajat dan merendahkan nama besar Tai Hoang? Lebih baik kita penjarakan mereka ini semua dan kita lepaskan menjelang pertemuan puncak itu. Sampai lama Kui Bo Tai Hoi diam saja, hanya memandang ke arah pertempuran itu. Kun Hang diam-diam gelisah sekali, apalagi karena Pak Tian Khoi Jin mendesaknya dengan hebat. Ilmu kepandayan Pak Tian Khoi Jin juga istimewa sekali, apalagi mangkok bututnya yang selain merupakan lambang kedudukannya sebagai pengemis aneh, juga merupakan senjata yang tidak boleh dipandang ringan. Tongkat bambu yang amat ringan itu bergerak cepat bagaikan kilat menyambar sehingga biarpun tingkat kepandayan Kun Hang lebih tinggi, namun tetap saja pemuda ini harus mencurahkan perhatiannya kalau tidak mau celaka. Pedang Chang Hoa Kiam lagi-lagi memperlihatkan keunggulannya, berubah menjadi gulungan sinar terang yang melindungi tubuhnya. Sebelum ada keputusan dari Kui Bo Tai Hoa, pemuda ini tidak berani sembarangan memutuskan sendiri. Ia berani membantah dan mengajukan usul hanya bermodalkan kasih sayang wanita itu terhadapnya. Kalau wanita itu tidak setuju, ia pun tidak berdaya apa-apa. Ia tahu betul akan kelihayan Kui Bo Tai Hoa dan mengerti bahwa apabila ia menggunakan kekerasan, ia akan celaka dan takkan dapat menang. Biarpun dibantu oleh Heng Lan, Pak Tian Koe Jin, Si Tian Hoa Tong, Kong Bu, Tai Re Chin Jin dan kedua Im Yang Xiang Chu agaknya mereka semua takkan berdaya menghadapi Kui Bo Tai Hoa yang juga banyak sekali pembantunya yang lihai-lihai. Akhirnya Kui Bo Tai Hoa yang tahu bahwa pemuda itu masih menanti keputusannya berkata, Usulmu baik, Kun Hong. Robohkan dan tawan mereka semua seperti kehendakmu, bukan main girangnya hati Kun Hong. Tadinya ia sudah khawatir sekali oleh kedatangan rombongan ini yang dianggapnya amat sembrono. Dia sendiri biarpun dianggap anak angkat, murid, juga kekasih, sebetulnya hanyalah seorang tawanan yang tak mampu melarikan diri dari situ. Ia sengaja membawa Heng Lan karena selain ia merasa rindu dan ingin terus berdekatan, juga ia baru merasa aman kalau melihat Heng Lan selamat. Semenjak ada Heng Lan di situ, makin tekun ia belajar dengan maksud kelak dapat mengatasi Kui Bo Tai Hoa dan selain membebaskan diri sendiri, juga diri Heng Lan. Ia merasa yakin hal ini tak lama lagi akan dapat ia lakukan, yaitu kalau dia sudah mendapat pengobatan Im Yang Giok Chu dari Kui Bo Tai Hoa. Maka kedatangan rombongan ini membuat dia bingung sekali. Baiknya dia bisa memujuk Kui Bo Tai Hoa sehingga mereka tidak dibunuh. Hal ini baik sekali karena kelak mereka ini boleh diharapkan bantuannya menghadapi wanita iblis yang amat lihai itu. Pak Tian Kui Long Heng, apakah kau masih tidak mau mengalah? Tai Hoa mengampuni kalian semua dan hanya menghukum satu tahun, tidak ada satu tahun malah, sampai menjelang pertemuan di Pet Gou Tu. Asal saja muridmu dalam selamat, kau mau apa lagi? Harap jangan bodoh kata Kun Hang sambil menangkis serangan tongkat di barungi dengan gerakan memutar sehingga tongkat bambu itu tak dapat ditahan lagi terlepas dari pegangan kakek itu. Pak Tian Kui Jin melompat ke belakang dan menarik napas panjang berulang-ulang. Seorang gagah tidak menarik kembali omongannya. Aku sudah kalah, terserah kepadamu. Mau bunuh boleh bunuh, mau hukum boleh hukum asal yang lanjangan diganggu. Tanpa banyak bantahan lagi ia lalu mengikuti rombongan penjaga yang membawanya ke kamar tahanannya. Melihat semua kejadian ini, si Tian Hoa Tong yang beratak keras, bekas seorang panglima perang, menjadi tak senang hatinya. Ia berdiri tegak di dekat putranya, menatap wajah Kui Bo Tai Hoa Tong dengan muka merah lalu berkata, suaranya lantang dan tegas, aku datang bersama anakku selain untuk menemani Pak Tian Kui Jin minta pembebasan muridnya, juga untuk minta tolong kepada Tai Hoa Tong supaya suka menggunakan Ngo Heng Giok Chu mengobati luka anakku karena pukulan beracun. Kalau pihak nyonya rumah menganggap aku sebagai tamu aku minta diperlakukan sepantasnya, tidak semestinya dihina. Kalau aku dan putraku datang dianggap musuh, aku orang sikong selamanya belum pernah taklu kepada musuh tanpa mempertaruhkan nyawa. Seribu kali lebih baik tewas daripada menalu kepada musuh Kui Bo Tai Hoa adalah bekas selir kaisar. Melihat sikap ini, mendengar omongan yang gagah, memandang orang tinggi besar gagah perkasa bersama putranya yang tampan dan gagah itu, timbul rasa kagumnya. Akan tetapi dia orang aneh dan kehendaknya selalu ingin ditaati orang saja. Baiknya Kun Hang yang melihat sinar kagum di matle, Tai Hoa cepat-cepat ia maju dan berkata, Biar aku mewakili Tai Hoa agar tidak membuat beliau lelah bicara denganmu, si Tio Hoa atau ketahuilah, terhadap orang-orang gagah seperti kau dan putramu, kami mana tidak menghormat? Adalah karena kalian melanggar larangan mengunjungi pulau ini yang membuat Tai Hoa marah. Kau minta tolong pengobatan putramu. Pukulan itu adalah hektok sinci yang yang hebat apa kau kira gampang saja mengobatinya. Sedikitnya makan waktu berbulan. Kalau kau mau putramu diobati, harus taat kepada peraturan. Tamu-tamu tidak boleh berkeliaran sesukanya, harus tinggal di kamar khusus. Setelah putramu sembuh, baru kalian boleh pergi. Kalau tidak suka akan aturan ini, lebih baik kau dan putramu pergi saja membawa luka-luka itu, Tai Hoa mengangguk-angguk puas. Setidaknya ucapan kunhang itu masih mengangkat derajatnya dan membayangkan dengan jelas akan besarnya pengaruhnya. Si Tian Hoa atau orangnya jujur dan agaknya kunhang yang memang cerdik itu dapat menduga akan hal ini, maka sengaja pemuda itu tadi mengeluarkan kata-kata seperti itu. Menurut jalan pikiran si Tian Hoa Tong, ucapan tadi mengandung banyak cengli, aturan yang betul, juga. Dia datang untuk mengobatkan putranya, tentu saja ia harus mentaati peraturan yang akan menolongnya. Hmm, kalau begitu baiklah. Aku dan Kong Bu akan tinggal untuk sementara di sini, mengobati luka-lukanya. Di mana kamar kami beberapa orang pelayan datang dan membawa mereka pergi dari situ. Kunhang tersenyum lega dan memandang kepada Kui Bo Tai Hoa dengan wajah berseri, Bagus sekali, Tai Hoa. Hari ini urusan dapat diselesaikan tanpa banyak membuang tenaga, bukan Kui Bo Tai Hoa berdiri dan membelai dagu pemuda itu penuh kasih sayang. Kau hampir membuat marah aku karena englan. Akan tetapi apa yang kau lakukan tadi memang cerdik. Biar mereka tahu rasa dalam tahanan dan tidak lagi berani memandang ringan orang-orang wanita akan tetapi Kunhang tidak khawatir akan keselamatan para tawanan itu. Dia boleh dibilang kenal baik dengan semua pelayan yang berkuasa dan ia dapat memesan mereka supaya memperlakukan para tawanan dengan baik. Adapun tentang luka yang diderita oleh Kong Bu, dia adalah murid terkasih dari Tai Heksian, tentu saja ia mengenal luka pukulan Hek Tok Sin Chiang itu dan tahu care pengobatannya. Malah tadi sepintas lalu ia melihat bahwa gurunya tidak bermaksud membunuh Kong Bu, dan luka itu hanyalah luka di luar yang tidak akan membahayakan nyawanya. Demikianlah, para tawanan itu sebetulnya tidak seperti tawanan nasibnya. Mereka tinggal di dalam kamar-kamar tersendiri di bawah tanah, kamar-kamar yang indah dan mewah, mendapat makan minum yang amat baik dilayani oleh gadis-gadis cantik hanya penjagaan amat kuat dan mereka betul-betul dikurung, tak dapat keluar dari ruangan di bawah tanah. Eng Lan sendiri yang bebas di luar, biarpun tahu bahwa suhunya dan yang lain-lain terkurung di dalam ruangan-ruangan di bawah tanah, namun ia tidak diperkenankan masuk untuk menengok. Beberapa hari kemudian datanglah Fang Eko, kakak dari empat orang nenek kembar pelayan Kuibu Taihou, di pulau Banmozu. Beberapa tahun sekali kakek pendek gemuk gundul ini tentu datang mengunjungi empat orang adiknya di pulau itu. Dia datang bersama seorang gadis cantik yang masih muda, gadis yang sikapnya pendiam dan nampak berduka saja. Ketika ia muncul di depan Kuibu Taihou bersama Eko, Kun Hang memandang dengan matlah, terbelalak, kaget bukan main karena ia mengenal Kuasyok Lan dalam diri gadis ini. Muka itu tiada bedanya dengan muka Kuasyok Lan, seperti pinang di belah dua, hanya sanggul lambut dan kera berpakaian saja yang lain, dan gadis ini lebih muda. Bentuk tubuh dan potongan muka persis tidak ada bedanya sedikit pun juga sampai Kun Hang memandang dengan bengong. Gadis itu sendiri setelah menjura di depan Kuibu Taihou, berdiri menundukkan mukanya, sama sekali tidak peduli kepada pemuda yang memandangnya dengan bengong itu. Kun Hang, kau melihat apa tegur Kuibu Taihou bibirnya tersenyum akan tetapi pada matanya terbayang lagi iri hati. Kun Hang sadar dan mukanya menjadi merah. Aku, aku seperti sudah pernah bertemu dengan nona ini, lupa lagi entah di mana, Fang Eko tertawa terkekeh-kekeh, persis seperti empat orang adiknya kalau tertawa, hanya dia ini lebih besar suara ketawanya. Dia puteriku, selamanya berada di samping ayahnya ini, mana pernah bertemu dengan kau? Orang muda, jangan ngawur Fang Eko tidak lama berada di Pulau Ban Mochi. Pertama karena memang Kuibu Taihou tidak begitu suka dengan orang aneh ini, keduanya karena Taihou khawatir kalau-kalau Kun Hang tertarik oleh gadis langsing putri Eko itu. Maka baru sehari di situ, ia lalu memberi tugas kepada Fang Eko untuk mengawasi dan menjaga wilayah Kim Iesan bekas tempat tinggal Taihe Chinjin yang telah dirampasnya. Demikianlah keadaan di Pulau Ban Mochi sebelum Williong datang ke pulau itu dan tertangkap oleh jaring emas Kuibu Taihou. Dan sekarang mari kita lanjutkan cerita ini dan mengikuti pengalaman Williong lebih lanjut. Seperti sudah dituturkan di bagian depan, munculnya Eng Lan yang sudah mendapat kebebasan lagi setelah gurunya dan yang lain-lain ditahan dalam ruangan-ruangan bawah tanah, membuat Williong terheran-heran, juga ia merasa girang sekali karena ada harapan tertolong keluar dari dalam jala yang mujijat itu. Kalau ia tidak dapat keluar lebih dulu dari dalam jala emas itu, bagaimana ia bisa bergerak leluasa menghadapi musuh-musuh yang demikian lihainya seperti Kuibu Taihou dan anak buahnya? Akan tetapi malang baginya. Selagi ia menanti kembalinya Eng Lan penuh harapan, tiba-tiba muncul Kuibu Taihou dan seorang pemuda, berjalan-jalan sambil bergandeng tangan, tertawa-tawa bersendau gurau di bawah pohon-pohon itu. Ketika Williong menggerakkan tubuh agar jala yang mengurung dirinya berputar sehingga ia dapat melihat mereka dengan jelas, pemuda ini terkejut, heran, dan marah sekali. Ternyata bahwa pemuda yang bersendau gurau dengan Kuibu Taihou, yang bercakap-cakap dan tersenyum-senyum mesra itu bukan lain adalah Kunhong. Aku tadi mendengar orang-orang bicara tentang Taihou menjala ikan. Tidak sari-sarinya Taihou suka menangkap ikan. Ikan apa sih yang begitu menarik hati terdengar Kunhong bertanya. Kuibu Taihou tertawa genit. Tidak ada ikan di dunia ini yang dapat menarik perhatianku seperti engkau, anak manis. Memang ikan itu istimewa dan aku mengajakmu ke sini juga untuk memperlihatkannya kepadamu.